Kita lakukan secara fokus, telah memberikan hasil. Mari kita bergerak bersama, sinergi, kolaborasi, kerja bersama semua, stakeholder akan menjadi penting dalam pemenuhan hak anak. Ini adalah kerja kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Pengaruh samaan gender itu keberpihakan dari pemerintah. Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Tahun di mana jajaran pemerintah Provinsi Banten dituntut untuk berkolaborasi, beradaptasi, serta bersama-sama berjuang bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3 AKKB sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten juga ikut dituntut kembali melakukan berbagai programnya untuk turut serta memulihkan kondisi pembangunan dan perekonomian Provinsi Banten. Sebagai salah satu ujung tombak pemerintah Provinsi Banten, jajaran DP3 AKKB harus terus bergerak sesuai slogan pemerintah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan semua kinerjanya terangkum dalam Kaledoskop DP3 AKKB Provinsi Banten tahun 2022. Pembinaan dan evaluasi kinerja tahun 2021 pegawai agar menjalin sinergisitas guna meningkatkan prestasi. Forum Renja tahun 2023 sampai dengan 2026, Launching Desa Rama Perempuan Peduli Anak Desa Penancang Kecamatan Cibadak dan Desa Prabu Gantungan Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Peringatan Hari Kartini 17 Mei Serat terima jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi ke Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar. 2 Juni Banten jadi daerah pertama pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting 2022. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2022 di Kota Cilegon, Pemprov Banten melunching Banten ASIK dan melakukan penanda tanganan bersama komitmen percepatan penurunan stunting. 13 Agustus Peringatan Hari Anak Nasional 2022 tingkat Provinsi Banten sekaligus pengukuhan Bunda Forum Anak Tingkat Provinsi Banten dan launching ISAPA inovasi pelaporan relawan sahabat perempuan dan anak. 5 September Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP dan Reformasi Birokrasi RB tahun 2021 oleh Kemanpan RB. Pembacaan dan penanda tanganan hasil Rakornas PPPA tahun 2022 di Hotel Episode Garing Serpong, Tangerang Selatan. Rakornas gugus tugas tindak pidana perdagangan orang tahun 2022. Rakornas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2022 di Hotel Episode Garing Serpong, Tangerang Selatan. Pemprov Banten terima kunjungan tim Komnas HAM RI terkait persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Kunjungan kerja ke UPTD PPA Provinsi Jawa Timur Peringatan Hari Ibu Pemprov Banten terima kunjungan 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 ter